Guys, terima kasih telah datang hari ini. Hari ini officially film horror pertama aku, Mati Anak, tayang di bioskop. Kalau nanti, tayangnya di Indonesia tanggal 28 Maret, tapi premiernya hari ini. It's my first horror movie, kayak aku baru cuman tadi. Film ini tuh ceritanya tentang seorang gadis yang namanya Ina, karakter aku. Yang dia tuh ngasuh pantiasuhan di bisa dibilang kota kecil di tahun 90-an. Suatu hari ada anak laki-laki umur sepuluh yang datang ke pantiasuhannya karakter aku, Ina. Dan tiba-tiba hal-hal misnis, hal-hal aneh-aneh mulai terjadi. Dan anak-anak disitu mulai diteror. And kenapa aku suka banget dengan film horror hati-anak ini? Karena aku rasa kebanyakan film horror di Indonesia itu fokusnya di kuntilanak, atau tuyul, atau bocong, atau whatever, ghost-ghost lain. Tapi kalau di film Mati Anak Ginisnya, di anak kecil yang namanya Andi, yang bisa dibilang mysterious. Dan pokoknya gak jelas kenapa dia itu sedikit aneh. Selain itu, di akhir film, nanti penonton bakal lihat kenapa ada hal-hal misnis. Dan reason-nya itu bukan karena hantu-hantunya iseng, atau hantu-hantunya jahat. Tapi ada explanation lain yang kalian harus cari tahu apa filmnya nanti. As you guys know, ini juga directing debutnya dari Derby Romero. Ini pertama kali dia jadi director di film. And working with him was so great. Derby itu orang yang cool banget, baik banget. Dan karena dia juga millennial dan masih muda, dia sangat creative dan open-minded. Dan itu yang bikin asik banget kerja sama Derby Romero. Karena dia itu respect semua opinion pemain-pemain. Jadi kalau kita punya ide, dan kita ngerasa coba dia ngerasa cocok buat filmnya, dia pasti bakal include ide itu di filmnya. For example, yang bikin aku benar-benar excited itu ending film Mati Anak. Ending film Mati Anak itu sebenarnya gak ada di scriptnya. Karena kita bikin endingnya itu on the spot waktu lagi syuting. Contohnya kita lagi ngejar malam dan udah mau sunrise. Dan tiba-tiba aku punya ide. Aku langsung bilang ke Derby, Dude, I think we gotta do the ending like this. What do you think? Dia langsungnya, Oh iya iya, that's a good idea. Ayo kita kerjain kayak gitu. Dan akhirnya, karena Derby humble dan baik dan percaya sama aku, Kita ganti ending filmnya dan aku rasa ini bikin ending filmnya lebih kuat dan lebih bikin orang tenaga.